Halo selamat pagi teman-teman semua berjumpa lagi dengan saya di channel multitalenta tutorial di video kali ini saya akan memberikan tutorial untuk anda mengenai cara membuat halaman otomatis di Microsoft Word Oke sebelum lanjut ke tutorialnya bagi anda yang belum subscribe channel multitalenta tutorial silahkan anda subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol loncengnya agar nanti ketika saya update video terbaru teman-teman tidak ketinggalan untuk menontonnya eh di sini saya sudah buka aplikasi prosesnya dan ini masih kosong ya belum ada tulisannya saya cari dulu tulisan atau artikel di internet ya yang mengenai purwakukau eh Raha mau apalah ya ini sebagai ton saja gitu ya seperti ini ya ada artikel saya copy car disini ada tulisannya ya ini sumber yang saya peroleh dari Wikipedia saya copy dari bawah biar banyak ya dan saya masukin ke password di kanan paste eh eh jadi berapa 8 halaman ya biar lebih rapi kan datang misalkan kopas banget ya ya blog semuanya kontrol A kemudian ponnya saya ganti yang on arial dan ukurannya saya buat 12 lalu disini saya nolit semua ya nol biar nol semua udah rapi ya oke kasih nol nol semua di baju laut ini kemudian buruknya dibuat hitam semua ya dan ini dari bawah kita hilangin semuanya dan yang tebal juga dibuang ya Oh tidak tebal ya dan paragrafnya saya buat ratakan ya 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 di bagian atas atau di bagian bawah terakhir ya untuk membuat halaman seperti ini jadi letakkan kursor di halaman seperti ini ya kemudian ke menu insert ke yang page number ini ya ke format page number terlebih itu jadi untuk ngatur ini menggunakan angka promali atau ABC atau angka latin atau alif bata terkerah ya saya gunakan yang angka latinasi ini ya kemudian di sini ada start at ini kalau kita menghasilkan halaman pertama buat angka satu ya kalau disini angkanya 5 ya nanti mau dari angka 5 tapi saya ingin dari angka 1 aja pilih yang apa saja ini ya dan di Oke ini baru pengaturannya ya kemudian ke ke insert lagi page number page number misalnya saya ingin membuat halamannya itu berada di bawah sebelah kanan seperti yang bottom sebelah kiri sebelah tengah dan kanan ya kalau mau yang atas halamannya ya pilih yang top ya top ada sebelah kiri sebelah tengah dan sebelah kanan kita pilih yang bottom sebelah kanan ya yang nomor tiga ya klik ini kan ada halaman semua nih zaman 1 2 dan terus saya sampai yang terakhir itu adalah halaman ke depan tuh cara membuat halaman otomatis di Microsoft Word dan kalau ingin menghapus halaman ini ya ke page number lagi tadi ya insert page number kemudian diri bubacang ya untuk menghapus halamannya nanti dadak biar ada lagi ke page number lagi ini bottom of page lagi pilih yang sebelah kanan ya nanti kemudian di close header footer ya di menu desain close header footer di klik tuh tuh dah dah lalu hai 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 terus cepet apan juga kalau nambah halaman enter ya otomatis bapaknya menjadi muncul laman dan gitu ya demikian tutorial cara membuat nomor otomatis di Microsoft Word semoga bisa bermanfaat Anda sampai jumpa di video tutorial yang selanjutnya terima kasih di video tutorial yang terakhir ya di video ini 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 Terima kasih.